Apakah penyelenggaraan dari Siwon Anco? Nanti kalau sudah hadir di hadapan siwon, boleh kasih pelanggan yang lama ya. Apakah penyelenggaraan dari Siwon Anco? Wah, tidak lihat sepertinya. Oke, kasih pelanggan yang lama. Halo, benar-benar. Nah, iya kita tunggu-tunggu. Apakah penyelenggaraan dari Siwon Anco? Sebenarnya ada 2 orang, sepertinya dikasih kecilan, para penyelenggaraan ini mencoba makanan yang berada di dalam engkir. Adakah yang tahu isi makanan yang apa? Bukan, Pak Cikadang. Bukan, ya. Bukan, ya. Bukan, ya. Betul, isinya adalah ikan potongan dari ikan-ikan segar. Rupa potongan ikan selatuni, ikan cocung, ikan tombol, dan juga ada bibi otokus atau beranggurit. Dalam satu kali keberian makan, Lalu kita lihat juga sini, nih. Besar sekali, kan? Karena lagi, dalam satu kali keberian makan, jangan menerang kami, betul-betul manak-mana sebenarnya ini ngomongin. Ternyata, yang beranggurit. Katanya lihat di sini, ada juga 2 ikan. Adih, peluk-peluk, tepuk tangan, Juru, dong, kecara penyelenggaraan. Ah, padar teman. Ternyata, ini enggak peluk-peluk, mau dipeluk juga sama maka penyelenggaraan, tuh. Nah, kita kenalan, boleh juga sekarang sama ikan-ikan, ya. Yang tadi, peluk-peluk sama maka penyelenggaraan kami, ini namanya adalah ikan serabu. Jenisnya adalah serabu kertas. Pak, jembrannya ada 3, tuh. Banyak sekali yang besar-besar. Mau ke sini, pernah ada yang coba makan ikan serabu? Ternyata, rasanya gimana? Eh, perang harganya. Banyak sekali-besar. Anjali putar. Wah, kita bilang, ini putar-putar ikan serabu-ingat. Kita lihat di sini, ada dia ikan serabu, secara maka dia di putar-putar, pengunjung sama capa penyalangnya, tuh. Nah, setelah lagi lanjut, ya. Dengan ikan serabu, ya. Tadi, bunanya ada bila. Ikan serabu harganya mahal. kalau cuman ancor membaginya secara gratis ada yang mau ya mau mau ya buat dia mau ini juga mahal ya kalau disuali pasarnya ya tapi lebih baik kalau ada yang membagi dari secara gratis kita meraku sudah serbesar ini lebih baik sudah diselukung balik karena ingat meraku kalau sudah diselukung balik ini ya kita dikonsumsi kembali pengonjong panah ingat meraku kalau bobot tumbuhnya 10 kg berat ke atas sudah mengasumulas gelacung yang meracungnya adalah si guntera nah kalau teman-teman ada perlebihan ini bisa menyebabkan kuat-kuat bahkan sampai kematianan pengonjong jadi ikat meraku masih boleh dikonsumsi saat bobot tumbuhnya masih mencapai 3-5 kg berat saja kalau sudah sebesar ini tidak bisa diseluksi kembali pengonjong panah tidak bisa diselukung tidak terdapat dalam aku ayo kami bubuk ibunya sudah ada masalah selaku selaku mau selesai sudah pasti tidak mau dimaksudnya kembali karena dagingnya sudah emang kalau mudahan mas mau tarik dulu ikat hiyo nih kenal lagi mungkin ke sini sudah ada kisah yang bapak kisih 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 kisih